Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Om Sostias Tu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas karunianya saya dapat menyelesaikan tugas observasi kali ini Yang terhormat Ibu Dr. Syamsidah MPD selaku dosen pengampuh Dan Ibu Dr. Randa Ratnawati T. M. Hum Selaku dosen mitra pada mata kuliah pelayanan primat Tata Boga Sekaligus juga penonton yang saya banggakan dan teman-teman yang saya banggakan Adanya video ini yaitu dengan judul hasil observasi pada dua rumah makan Sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah pada pelayanan primat Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Nama saya Jennifer Emanuela Rompas dengan NIM 2202-0760-0002 Saya dari Prodide Empat Tata Boga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Tujuan penelitian dan observasi ke saya kali ini tidak lain untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah pelayanan prima Dan juga untuk membedakan contoh pelayanan restoran apakah termasuk non-excellent service atau excellent service Langsung saja saya berikan materi yang pertama yaitu tentang excellent service Excellent service adalah restoran yang mampu memberikan pelayanan di atas harapan customer dan memuaskan hati Selanjutnya ada restoran yang saya ambil sebagai contoh untuk excellent service saya Yang pertama ada Nusifera Nusifera ini berlokasi di Jalan Serigala nomor 10-12 Dimana pemiliknya sendiri adalah Ibu Sofia Latif yang dikenal sebagai dokter di beberapa rumah sakit Jam operasional untuk Nusifera Cafe ini adalah jam 7 pagi hingga jam 10 malam untuk Cafe & Pastry Sedangkan untuk All Menu jam 9 pagi sampai jam 10 malam Adapun jumlah karyawannya kurang lebih 15 orang yang dibagi menjadi 2 shift Nusifera ini resmi dibuka pada 12 Agustus 2022 tahun lalu Dimana pada hari tersebut diselenggarakannya soft dan juga grand openingnya Berikut saya lampirkan logo dari Nusifera Cafe Nusifera sendiri berarti kelapa dimana kelapa ini kita kenal sebagai buah yang memiliki banyak fungsi Dan juga merupakan buah terpenting di daerah tropis dan subtropis Dengan begini harapan Nusifera Cafe sendiri Kedepannya yaitu ingin menjadi kafe dan juga rumah makan yang memiliki banyak fungsi dan berfungsi bagi banyak orang Dan juga menjadi komponen terpenting di beberapa daerah Owner ingin mencari sumber dana tambahan untuk kegiatan sosial dan keagamaan seperti membuka pesan tren Selain itu ingin menjadi kafe dengan konsep yang healthy and care yang dipadukan dengan konsep milenial sekarang ini A6 dan S1 ini yaitu yang pertama adalah attitude atau sikap Yang saya lihat dari rumah makan Nusifera ini Yang pertama itu bersikap sopan Pelayan yang ada di sana itu memang bersikap sopan dan juga ramah kepada pengunjung Serta mereka juga tidak melupakan 3S Senyum, sapa, dan salam Jadi ketika kita masuk ke dalam restoran tersebut Kita sudah disambut oleh beberapa pelayan dengan senyum dan juga salam dan juga sapa dari mereka Seperti selamat datang dan selamat pagi Aspek yang kedua adalah ability atau kemampuan Di sini yang saya bisa lihat kemampuan komunikasi yang baik ditunjukkan oleh beberapa pelayan Dan memberi banyak rekomendasi menu Sehingga kita dapat memesan menu sesuai dengan yang kita inginkan Aspek yang ketiga adalah attention atau perhatian Yang saya bisa lihat di Nusifera Cafe tersebut adalah Beberapa pelayan itu ketika melihat pelanggan kebingungan Mereka langsung bertanya ada yang bisa saya bantu kak Terus yang keempat, aspek yang keempat adalah action atau tindakan Tindakan sendiri dari mereka itu adalah cepat tanggap dalam membantu pelanggan yang kebingungan Serta melayani dengan postur tubuh yang baik Aspek kelima yang harus dimiliki seorang pelayan adalah accountability atau tanggung jawab Di sini yang bisa saya tangkap adalah mereka menyiapkan hidangan dengan cepat Sehingga pelanggan tidak menunggu terlalu lama dan tidak suntuk Selain itu kita juga bisa lihat dengan bagaimana mereka berani meminta maaf untuk kesalahan kecil Aspek yang terakhir adalah penampilan atau appearance Di sini yang bisa saya tangkap yaitu waitersnya menggunakan kemeja hitam Dan celana panjang hitam yang rapi dan juga bersih Selain itu mereka juga dilengkapi dengan masker serta apron yang mereka gunakan Di sini yang bisa saya lihat di mana ketika kita berbicara dengan waiters tersebut Menjawab dengan ramah Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis word dari usaha Nusifera Cafe tersebut Di sini yang pertama kita punya strains atau kekuatan Yang pertama kekuatan dari Nusifera Cafe tersebut adalah lokasinya strategis Tepat di tengah kota sehingga mudah dijangkau dan mudah didatangi oleh beberapa orang Baik dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi Yang kedua adalah desain interior yang terbilang dekorasinya milenial sekali Karena menurut saya orang-orang muda yang menjadi target Nusifera Cafe tersebut Akan datang ketika tempat tersebut dapat dikatakan instagramable Yang ketiga yaitu menggunakan konsep healthy and care Yang kedua adalah weakness atau kekurangan atau kelemahan Di mana kelemahan dari Nusifera Cafe tersebut ini adalah harganya terbilang lumayan pricey atau mahal Yang kedua adalah area parkirnya yang kurang luas Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang Di mana peluang Nusifera Cafe ini yaitu pesaingnya memiliki harga yang lebih tinggi Untuk kategori cafe dan resto yang sama dengan menu yang hampir sama Pesaingnya itu memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan Nusifera Sehingga ini menjadi peluang yang besar untuk Nusifera tersebut sendiri mencapai tujuannya Yang kedua peluangnya yaitu sempat viral di sosmed karena konsepnya Analisis SWOT yang terakhir yaitu threats atau ancaman Di mana ancaman yang pertama yaitu kenaikan harga barang seiring berjalannya waktu Dan yang kedua adanya penduklikasian konsep Selanjutnya kita akan membahas aspek P4 dalam bisnis tersebut P4 ini yang pertama ada produk atau produk yang disajikan dari bisnis tersebut sendiri Yang pertama di Nusifera Cafe sendiri ini Seafood, ada Indonesian food, ada pizza, ada vegan food Karena konsepnya itu healthy and care Ada salad, ada smoothie, buah, ada juice, ada mocktail, ada tea and coffee Ada milkshake, ada juga pastry and bakery yang menjadi bestseller mereka Aspek P4 yang kedua yaitu place atau tempat dari usaha tersebut Menurut saya Nusifera ini mengundang konsep pastel dengan menggunakan warna pink, putih dan hijau Yang pastel yang soft sehingga tidak mencolok di mata Selain itu hal ini juga dilengkapi dengan dekorasi bunga-bunga Untuk mengundang para kaum milenial karena menganggap hal tersebut sebagai tempat yang instagramable Nusifera Cafe ini memiliki tiga lantai Lantai pertama atau lantai satu digunakan sebagai restaurant and cafe Dimana ada juga dapur di dalamnya Lantai kedua yaitu cafe dengan konsep outdoor Lantai ketiga yaitu meeting room atau ruang VIP yang biasa digunakan untuk reservasi Aspek P4 yang ketiga yaitu promotion Dimana promotion ini artinya promosi dari usaha tersebut Untuk Nusifera Cafe sendiri ini menggunakan sosial media sebaik mungkin sebagai media promosi Dan juga memaksimalkan sosial media tersebut Untuk memanggil kaum-kaum muda datang ke tempatnya Yang kedua adalah via interaksi sosial Dimana ketika satu orang sudah datang ke tempat tersebut Dan merasakan pelayanannya yang bagus Dan juga produknya yang berkualitas Tentu saja akan menjadi bahan pembicaraan bagi beberapa orang Aspek P4 yang terakhir yaitu price atau harga dari produk yang ditawarkan Disini saya bagi menjadi tiga yaitu bakery and pastry Yang kedua adalah beverage atau minuman yang disajikan disana Yang terakhir adalah main course Selanjutnya kita akan membahas fasilitas yang disediakan disana Yang pertama ada parkiran Nah disini saya tampilkan ada gambar Dimana parkirannya itu memang minimalis Namun muat untuk beberapa motor dan juga 1-3 mobil Fasilitas kedua yang penting adalah toilet Dimana toilet di Nusifera Cafe ini terbagi menjadi dua Yang pertama adalah toilet yang berwarna hijau untuk laki-laki Yang kedua ada toilet berwarna pink untuk perempuan Di dalam toilet tersebut tersedia cermin dan juga beberapa dekorasi Serta tempat sampah dan juga kloset duduk Fasilitas penting yang ketiga adalah wastafel Wastafel ini memang penting dalam usaha boga untuk menjaga kesterilan Baik pelanggan maupun para staff Dimana wastafel ini terdapat dua yang dilengkapi dengan sabun cuci tangan Dan juga cermin dan juga adanya dekorasi-dekorasi bunga Fasilitas yang paling terakhir itu disediakannya ruang VIP dan juga reservasi Selanjutnya kita akan membahas alur pelayanan dari Nusifera Cafe Yang pertama seperti yang saya katakan tadi Ketika Anda masuk di pintu masuk itu sudah ada beberapa pelayan yang akan menyambut Anda Dengan sapaan selamat datang, selamat pagi, siang, sore, malam terserah sesuai waktu yang ada Yang kedua ketika kita sudah mengambil tempat duduk yang kosong atau bidang yang kosong Kita akan melalui proses take order Dimana waiters akan mendatangi kita untuk mengambil orderan yang akan kita order Seorang waiters ini akan mengantarkan orderan kita ketika orderan tersebut sudah siap Selur yang keempat yaitu payment and survey Dimana ketika kita selesai makan dan ingin pulang Yaitu pelanggan membayar di kasir Dan setelah itu kita akan mendapatkan kertas survey Dimana kita harus mengisi tentang pelayanan, produk, dan juga fasilitas yang sudah disediakan Alur yang terakhir yaitu sapaan pulang Dimana kalau kita sudah mau pulang kita akan dibukakan pintu oleh pelayanan tersebut Tetapi pelayanan tersebut juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih Disini ada beberapa makanan yang saya dapatkan Dan saya pesan ketika saya berada di Nusifera Cafe tersebut Ini ada beberapa saya tambahkan dokumentasi tambahan Yang saya belum tambahkan di materi sebelumnya Nah di foto yang pertama itu saya yang di tengah Dan di sebelah kiri dan kanan saya itu adalah chef yang bekerja disana Bagaimana saya bisa mendapatkan foto bersama mereka Karena keduanya ini adalah senior saya ketika saya masih PKL di sebuah hotel Yang kedua itu ada pulpen dan juga kertas survey yang diberikan kepada kami Saat setelah kami membayar Yang ketiga ada bentuk komunikasi yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman Disini adalah komunikasi yang terjadi Yaitu komunikasi perorangan antara karyawan dengan karyawan Selanjutnya kita akan membahas tentang non-excellent service Yaitu merupakan kebalikan dari excellent service yang tadi kita bahas Rumah Palopo sendiri ini berlokasi di Jalan Andi Mapanyuki nomor 66C Beliknya sendiri bernama Dr. Andi Nusa Warta Spesialis Bedah Ortopedi MKS Jam operasionalnya sendiri itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam Dengan jumlah karyawannya kurang lebih 20 orang per cabangnya Dan juga Aroma Palopo ini berdiri sejak 23 Maret 2004 Berikut saya lampirkan juga logo dari Aroma Palopo Arti nama Aroma Palopo sendiri ini terdirikan dari dua kata Berarti Aroma Palopo ini berharap makanan dari Indonesia atau makanan tradisional Sulawesi ini Dapat dicium dan juga dapat dikonsumsi oleh banyak orang Dengan pertama adalah attitude atau sikap Berbeda dengan yang pertama disini memang bersikap sopan Namun kurang menerapkan 3S senyum, sapa, dan salam Yang kedua adalah ability atau kemampuan Nah disini yang saya tangkap itu Para pelayan disana itu kurang menjelaskan detail menu Selain itu pelayan disana juga tidak memberi beberapa rekomendasi Aspek selanjutnya dari 6 dan 1S ini adalah attention atau perhatian Dimana yang bisa saya tangkap yaitu memberi perhatian ketika tamu menyampaikan kebutuhan Sedangkan tentang aspek action atau tindakan Itu sama dengan Nusifera Cafe Dimana mereka lumayan tanggap saat bertindak dan juga membantu para pelanggan yang ada Yaitu tanggung jawab dan accountability Yaitu berani meminta maaf untuk membiarkan pelanggan menunggu lama Aspek yang terakhir dari A6 yaitu penampilan atau appearance Dimana waitress disana itu menggunakan kaus polo yang seragam Dan juga celana panjang hitam Namun disayangkan disana itu tidak memakai apron maupun masker Aspek A6 dan 1S yang terakhir yaitu S-nya yaitu simpati Dimana disana itu seperti yang tadi saya katakan itu kurang memberikan senyum Yang pertama kita punya strength atau kekuatan Dimana kekuatan aroma palopo sendiri ini yaitu lokasinya strategis Dan dekat dengan area perkatoran Yang kedua kekuatan yang keduanya itu harganya terjangkau Fitness atau kelemahan atau kekurangan dari usaha tersebut Dimana pelayannya yang memang tersebut kurang atau non-excellent Yang kedua adalah kekurangan dalam menggunakan sosmed Yang ketiga adalah opportunities atau peluang Dimana persa-persaingan mereka ini terbilang masih kurang Karena restoran ini itu unggul dengan brandnya Apalagi mereka ini sudah berdiri sejak tahun 2004 Traits atau ancaman Dimana sama dengan yang tadi yaitu kenaikan harga tiap tahunnya Yang kedua yaitu kurangnya minat orang dan beberapa kaum milenial Terhadap makanan tradisional Indonesia Aspek P4 yang pertama adalah produk Nah menurut saya disana itu termasuk kategori Indonesian food Seafood dan juga tradisional cake and snack Yang kedua ada place Seperti yang kita lihat pada gambar yang saya paparkan itu Seperti rumah makan rumahan Atau ruang makannya itu seperti rumahan sekali Promotion atau promosi Nah disini yang mungkin saya tahu yaitu via interaksi sosial Atau harga yang disajikan disana Nah disini ada saya bagi beberapa Yang pertama yaitu main course Yang kedua ada appetizer Yang ketiga adalah gorengan Yang keempat adalah kue dan snack tradisional Yang terakhir adalah beverage atau minuman yang ada disana Yang pertama adalah parkiran Dimana parkirannya ini dapat kita lihat di gambar yang saya paparkan Itu terbilang minimalis sekali Namun hanya buat muat untuk beberapa motor Fasilitas kedua yang disediakan oleh Aroma Palopo sendiri adalah toilet Dimana toilet ini hanya berada dua Dan juga tidak dibedakan untuk gender maupun jenis kelamin Jadi toilet ini digunakan untuk umum Fasilitas yang ketiga yang sangat pentingnya itu wash towel Dimana wash towel ini disediakan tepat di samping toilet Ruangan indoor dimana lantai satu itu kan terbilang semi outdoor Dengan dilengkapi kipas angin Sedangkan lantai dua itu pada gambar ini dapat kita lihat adalah Ruangan yang indoor dan juga dilengkapi dengan air conditioner Kita masuk itu Masuk dari pintu masuk itu Kita tidak akan disambut Ataupun diberi sapaan Ngambil tempat kosong untuk duduk Lalu waiters akan datang ke kita Untuk mengambil orderan kita Ketika orderan tersebut sudah siap Akan dibawa ke meja kita Yang ketiga adalah payment Nah payment ini yaitu pelanggan membayar Apa yang sudah dipesan di kasir Berikut adalah hidangan yang saya pesan Ketika saya pergi ke Aroma Palopo ini Yang terakhir kita akan membahas tentang dokumentasi tambahan Potret dari seorang waiters yang sedang melayani Pelanggan yang ada di ujung sana Yang ketiga adalah bentuk dari seorang waiters Yang sedang membersihkan atau menyapu lantai bekas orang makan Yang keempat ada waiters yang sedang melakukan hubungan intrapersonal Atau komunikasi secara perorangan Yang pertama adalah komunikasi perorangan Sesuai dengan gambar yang sudah saya paparkan tadi Ada karyawan dengan karyawan yang sedang berbicara Ada juga karyawan dengan pelanggan Yaitu interaksi misalnya dengan saya dan staff yang ada Yang kedua adalah komunikasi kelompok Nah komunikasi verbal ini yang menggunakan kata per kata Yang kita bisa ambil di sana yaitu melalui captain order Yang kedua adalah komunikasi non-verdorakan tubuh dari waiters Baik saya rasa selesai sudah Untuk presentasi saya kali ini Untuk menunjukkan hasil observasi saya pada kedua restoran tersebut Saya tidak ada berniat untuk menjelekan dari sebuah restoran tersebut Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat berguna Baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya Saya mohon untuk like, komen, dan subscribe Untuk menunjang nilai saya agar tetap baik Kesepian tanpa kekasih cukup sekian Terima kasih Terima kasih